Intro Halo selamat pagi pemirsa Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini Dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk anda Berikut selengkapnya Intro Belasan pelajar yang bolos, ditangkap asyik main game Hendak bertransaksi dengan polisi yang jadi pembeli Dua pencuri sepeda ditangkap 30 jenis tanaman sayur diberidayakan sendiri di sebuah hotel Intro Satpo PP Padang kembali menggaruk 16 pelajar Yang sedang bermain game Di Sports Center, di kawasan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara pada Rabu Pagi Meski telah memilih tempat yang aman dan berpendingin udara Untuk bolos sekolah Namun persembunyian para pelajar ini Berhasil diketahui oleh petugas Satpo PP Padang Ke 16 pelajar yang bolos itu Terdiri dari 10 pelajar MTSN 6 Padang Dan 6 siswa SMA Saat ditangkap, para pelajar MTSN 6 Memohon agar mereka tidak dibawa ke kantor Satpo PP Padang Namun petugas tidak menggubris permohonan para pelajar itu Mereka tetap dibawa ke mobil petugas Berbeda dengan pelajar SMA Yang tapak tenang saat dibawa ke kantor Satpo PP Padang Para pelajar MTSN yang terjaring Menangis terisak-isak Mereka bahkan menyalahkan temannya Yang mengajaknya bermain game Mereka berdalih tidak bersalah Sebab saat ditangkap Pelajar tersebut mengaku baru usai melaksanakan olahraga di sekolah Sedangkan jadwal proses belajar dan mengajar di sekolahnya Baru dimulai pukul 12 siang Tepatnya di daerah Gunung Pangilun Lekan kita yang sudah meninjau lokasi Memastikan kebenarannya bahwasannya Ada indikasi murid sekolah yang bertuluran di lokasi tersebut Dan kita peroleh kita dapatkan Sejumlah 16 murid yang berada di luar di sekolah Yang terdiri dari 6 siswa SMA SMK atau sederajat Dan 10 dari siswa SMP, MTSN, sederajat yang berada di lokasi tersebut Anggota Satpo PP Padang Memang rajin melakukan patroli ke tempat-tempat yang biasa dipakai Sebagai tempat berkumpul para pelajar yang bolos sekolah Untuk menghindari terjadinya tawuran pelajar Robiha melaporkan dari Padang Selama satu pekan terakhir Harga cabai kembali naik Bahkan hari Rabu Harganya mencapai Rp60.000 per kilogram Sedangkan untuk jenis cabai setan Mencapai Rp80.000 Hingga Rp90.000 per kilogram Untuk jenis cabai setan Saat ini dijual dengan harga Rp90.000 per kilogram Naik hampir 50% Dari harga normalnya Yang hanya berkisar Rp65.000 per kilogram Sedangkan untuk cabai rawit Saat ini dijual Rp50.000 per kilogram Naik Rp5.000 dari harga normal Rp45.000 per kilogram Namun kenaikan cabai itu Tak diikuti oleh cabai keriting Biasanya dijual Rp60.000 per kilogram Saat sekarang Hanya dijual Rp45.000 per kilogram Turun Rp15.000 per kilogram Menurut pedagang Tidak stabilnya harga cabai Karena petani asal Kerinci dan Medan Lebih cenderung menjual hasil cabainya ke Pulau Jawa Sebab di Pulau Jawa Harga cabai lebih tinggi Akibat petani cabai di Jawa Gagal panen Sebagai dampak kemarau panjang Untuk cabai setan Pak Setan hari ini masih 80 sampai tempoh 90 Kalau yang orinya 70-an 65 Jadi kalau hari ini udah mulai naik 90 sampai 80 Tapi tempatnya apa Pak Biasanya kan dari Jawa datangnya Ada cabai setan Jadi di Jawa tuh udah mulai naik juga kan Gimana Bu Gak bisa diturangi Kebutuhan seperti itu Jadi solusinya gimana Bu Tetap dibeli walaupun harga mahal Iya Untuk kebutuhan rumah tangga berapa Bu Satu minggu Satu kilo Pedagang memprediksi Tak lama lagi harga cabai kembali normal Selain pasokan mulai lancar Musim panen cabai juga sudah akan masuk Kondisi itu akan terwujud Jika petani lokal tidak menjual cabainya ke provinsi lain Robiham melaporkan Dari Padang Ratusan siswa SMK Negeri 1 Kota Baru Dharma Seraya Dilantik Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Di halaman sekolah pada hari Senin Mereka menjalani prosesi upacara Seperti pemasangan tanda kelulusan Dan penyiraman air kendi 308 siswa yang diterima Dan tersebar di berbagai jurusan yang ada di sekolah rujukan tersebut Antara lain Jurusan otomotif Bangunan Listrik Tata boga Tata busana Pertanian Dan perkebunan Selama sepekan Para siswa ini akan mengikuti orientasi sekolah Dan pendidikan Pancasila Sekolah mereka menerapkan disiplin alam militer Untuk mendidik siswanya Menjadi pelajar yang tangguh Mandiri Dan cinta tanah air Pelantikan ini bertujuan Untuk membentuk watak, karakter, dan kedisiplinan Guna melahirkan generasi muda yang handal Dalam persaingan dunia pekerjaan Untuk masa yang akan datang Dan sebenarnya ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di SMK hari ini Yaitu pelantikan taruna Kemudian ada juga kegiatan dokper Berhubung sekolah kita merupakan sekolah SMK yang bergelut di bidang pertanian juga Di bidang pertembunan Maka beliau mengharapkan dengan keadaan luas dari area sekolah kita juga Maka harapannya bagaimana sekolah kita bisa nanti menciptakan mini industri disini Pelantikan ini merupakan pelantikan yang ke enam kalinya Yang digelar oleh SMK Negeri Satu Koto Baru Eko Pangestu melaporkan Dari Darmah Seraya Dengan sumringah, Novinur Savitri berfoto dengan polisi lalu lintas di Pasaman Barat Ibu muda ini diapit oleh dua polisi yang sedang bertugas Tak hanya sekali jepret, polisi malah menawarkan Novi untuk berfoto dengan gaya yang beragam Peristiwa ini terjadi saat polisi menggelar razia di depan Mapores Pasaman Barat pada Sabtu malam pekan lalu Novi, ibu muda yang sedang hamil ini, tak menyia-nyiakan kesempatan ini Hasratnya untuk berfoto dengan polisi pun terwujud Keinginan itu telah dipendamnya sejak beberapa bulan lalu saat dia mulai hamil Polisi di Pasaman Barat sengaja menggelar razia pada malam hari Karena ternyata banyak terjadi pelanggaran lalu lintas pada malam hari Seperti tidak menggunakan lampu, tidak memakai helm, menggunakan kenalpot bising, serta tidak melengkapi dengan SIM dan STNK Dalam razia tersebut, polisi menjaring ratusan sepeda motor yang menyalahi aturan Kendaraan tersebut ditahan polisi di Mapores Pasaman Barat dan pengendaranya diberikan surat bukti pelanggaran Kendaraannya baru bisa diambil setelah pemilik mengikuti sidang tindak pidana ringan di pengadilan negeri Pasaman Barat Dan membayar sejumlah denda yang diputuskan hakim Sedangkan kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan seperti menggunakan kenalpot bising Polisi baru akan menyerahkan kendaraan tersebut jika pemilik menggantinya dengan kenalpot standar Mirisnya, sebagian besar pelanggar lalu lintas yang terjaring razia didominasi anak-anak dan remaja Untuk hari ini kita lihat dengan jumlah total kurang lebih 100 kendaraan bermotor Kita tilang yaitu terkait tidak lengkapnya TNKB, tidak memakai nopel kendaraan, tidak memakai helm maupun kenalpot racing Untuk kedepannya kita akan terus meningkatkan ini supaya mencegah angka kecelakaan yang terjadi di Pasaman Barat Betul sekali, karena kita lihat sendiri banyak dari saudara-saudara kita yang kendaraannya lampunya mati Dan menyebabkan di depan tidak dapat melihat dengan jelas Polisi mengimbau para orang tua agar tak memberikan anaknya sepeda motor jika belum cukup umur Pasalnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Pasaman Barat didominasi oleh pengendara sepeda motor yang belum cukup umur Sahabatululung melaporkan dari Pasaman Barat Terima kasih telah menonton!